Jangan-janjian kita peka ya? Ya nanti kalau ada waktu, gas peka aja. Harry Squay dan Piki Naki sekarang ini merintih sukses di TikTok. Padahal sebelumnya dia dikenal sebagai YouTuber Ome TV. Apa sih heras ya sukses Harry Squay dengan Piki Naki? Kita bahas dalam lagu di akhir konten ini. Karena ada Sultan Mawar guys. Keras! Siapa yang mau berani? Hah? Ada Sultan Mawar. Aku gak takut guys. Gimana kalau aku di ini ya? Aduh, di sini gak kelihatan. Kalau di YouTube kelihatan aku ngomongin siapa. Aduh, siapa ya kawan-kawan? Harris ini adalah YouTuber. Walaupun main VK tetap saja di sampingnya itu live streaming di YouTube. Seperti yang barusan dikatakan. Dengan sendirinya, pemasaran YouTube juga terbantu lewat TikTok ini. Sebenarnya kan TikTok ini lahir karena larangan Eropa internetnya agar tidak masuk ke Tiongkok. Akhirnya Tiongkok memiliki internet sendiri, jaringan tersendiri. Inilah perang global. Dan akhirnya terbukti sekarang TikTok gambarnya lebih cerah, lebih dibinati, dan lebih seru. Tapi, TikTok punya pasar tersendiri. YouTube juga sama. Seperti contohnya, Weni itu adalah TikToker. Kemudian, Harris Koi adalah YouTuber. Dua-duanya luar biasa ya. Viralnya setiap karya, setiap konten yang mereka buat itu. Bukan cuma Harris, ia aktif di TikTok. Padahal, asamulakan mereka ini aktifis di YouTube. Atau, well, dikatakan YouTubers yang sukses ya. Kini diikuti oleh pikir naki rata-rata bintang YouTuber itu yang tembus Eropa. Seperti pikir naki Harris Koi, sekarang itu lebih aktif di TikTok. Hari ini, antara pasangan Harris Koi dengan pasangan pikir naki Tukba, itu seru sekali ya di TikTok. Dan dia katakan secara tersembunyi mengatakan, kenapa harus diomit TV? Kita sekarang kembali saja atau bermain saja di TikTok. Sama saja kok, katanya. Begitu. Harris Koi bisa leluasa berbicara menggunakan bahasa Sunda dengan orang Vietnam berikut ini. Karena apa? Karena diawali dengan bahasa Vietnam. Karena nyerocos terus berbahasa Vietnam, Harris tidak paham. Harris juga berbicara bahasa Sunda, nyerocos seperti itu. Akhirnya lawan bicaranya juga memperhatikan maksudnya apa. Setelah terdiam orang Vietnamnya itu, barulah dia bicara lagi mempergunakan bahasa Indonesia dan bahasa Vietnam. Akhirnya mengertilah bahwa mereka itu sebenarnya beda suku, beda bangsa, dan beda bahasa. Dan saling menghargai. Begitulah barangkali dialog lewat TikTok itu. Bang, 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 cek kodam. Dia ngerti cek kodam. Kodam mah? Tuh, katanya. Kumahadamang? Katanya. Artinya, apakah sehat? Apakah baik-baik saja? Begitu. Tuh, loa dari piat nam itu begitu senang bergawal. Dengan Harris di TikTok. Walaupun Harris sering berbahasa Sunda, Yang ngerocos begitu sulit dipahami. Kok bisa senak? Karena Harris, Bitaranya juga dicampur-campur dengan bahasa Vietnam bahasa Inggris bahasa Indonesia intinya berkommunikasi ketika tu loa ini mempergunakan bahasa Vietnam total maka Harris berbitarah bahasa Sunda. Ahiranya, tu loa juga bingung dan bertanya apa maksuita. Itulak Dialog. Saling Pukar Pikeran. Kéo này, kéo này. Kéo này, đứa nào thua thì lấy cái chun này này, bắn vào chán Lâm Pháp. Tích soát, bắn này. Ado, ada kalimania chui. Năm cái. Ờ, cho nó. Oh, tên emak kazi ko yelzis. Let's go. Ko yelzis, thank you. No limit ko yelzis. Có căng kìa anh em ơi. Nhân kìa anh em ơi. Nhân tăng kìa. En atau kue ini berada di belakang Harris kui sehingga lihat saja tuh angkanya. Walaupun kejar-kejaran pada akhirnya tak terbendung Harris keluar sebagai pemenang. Kéo này, kéo này. Kéo này, kéo này. Kéo này. Chuy. Put your hand. Tampak Harris begitu bahagia dan begitu bebas karena apa? Karena ada dukungan dari kue ini di belakangnya. Kéo này, kéo này. Kéo này, kéo này. Put my hand. Kéo này, kéo này. baru bisa live lagi, nanti aku prank lagi aku kena band lagi guys satu minggu Harris tidak bisa mempergunakan tiktok utama karena kena band, katanya sih gara-gara prank, ada juga yang mengatakan karena Harris itu terlalu berbicara mengungkapkan kalimat youtube, youtube, youtube dan youtube, karena memang Harris itu youtuber setelah kena band sekarang banyak yang berspekulasi bahwa Harris itu kena band, katanya sih karena sering mengeluarkan kata-kata yang dilarang oleh tiktok apa sih kata-kata yang dilarang oleh tiktok ya kalau Kang Sule pernah kena peringatkan dari tiktok gara-gara mengulang-ulang kata dari lawan bicara, karena Kang Sule tidak bisa bahasa Vietnam, akhirnya setiap kata-kata ucapan berbahasa Vietnam itu ditiru oleh Kang Sule, akhirnya diberi peringatan oleh tiktok sebagai pelanggaran itulah barangkali salah satu diantaranya Yes, takkan kau terduga Pegang janji tak pernah lupa Jujur setia bisa dianggalkan Terus belajar tanpa henti Kerja mimpi penuh harapan Tidak ada kata menyerah Selalu ingin tahu yang baru Tidak ada orang sukses yang tidak pernah mengalami kegagalan Seperti halnya Piki Naki dan Tuba Dia juga sama Tidak selalu menang Walaupun kali ini melawan Heris Kui dan Kueni Dia keluar tiga kali Di dalam PK menang Terus menang Terus Sepertinya Heris Kui hampir perustah Itu pada saat ini Padahal waktu itu Oh Bikin Naki Ketabahan jadi pegangan Setiap langkah penuh keyakinan Cinta dan usaha Jadi satu Maju bersama tak gendar Jalan kita penuh cahaya Lagu ini Sangaja dibuat untuk Meniru suksesnya Heris Kui dan Piki Naki Apa sih sebenarnya Yaitu tanpa Menyerah Atau pantrang Menyerah Terus berlari Menggapai bintang Sukses dalam genggaman Tak ada yang bisa Menghalang Terima kasih telah menonton! 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 Amin! Terima kasih.